Halo guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Bakihanma season kedua yang fokus menceritakan pertarungan terganas antara pickle melawan manusia paling mutakhir yaitu Jack Hanma dan buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, langsung aja tonton guys kalian bisa klik tautan yang gue udah sematin di atas oke gak usah pake lama lagi, enjoy di awal scene terlihat Baki yang saat ini sedang berlatih di ruang bawah tanah rumahnya disana seperti biasa dia pun mencoba memunculkan lawan imajinasinya tapi anehnya, beberapa kalipun dia mencoba tidak sedikitpun sosok itu terbayang oleh Baki walaupun sebelumnya, Baki mengakui kalau dia sempat melihat jelas seraga pickle dengan mata kepalanya sendiri tapi tetap saja, dia tidak bisa memunculkan pickle dalam bentuk imajinasi agar dia bisa berlatih menghadapinya secara langsung tapi tiba-tiba saja Retsu datang ke tempat berlatihnya itu disana pun Retsu berkomentar kalau pabrik monster Baki terlihat sederhana seperti dugaannya dan tanpa basa-basi Baki pun mengakui kalau dia tidak setara dengan pickle lalu kemudian bertanya pada Retsu makhluk macam apa pickle itu hanya saja Retsu pun tidak bisa menjawabnya karena menurutnya, dia ataupun Katsumi telah gagal memaksimalkan potensi pickle mendengar jawaban itu, hasrat Baki pun langsung memuncak lalu dengan penuh semangat Baki mengatakan kalau dia akan bertarung habis-habisan melawan pickle seorang lawan yang kehebatannya tidak terukur melihat kesiapan Baki yang sudah matang Retsu pun mengajak Baki untuk menghubungi Tokugawa demi mengatur jadwalnya besok tapi menurut Baki, hal itu terlalu biasa oleh karena itu menurutnya dia tidak perlu untuk menghubungi Tokugawa karena besok pagi Baki berencana menemui pickle secara langsung saat ini cerita pun kembali beralih ke underground arena dan terlihat pintu-pintu yang dirusak secara paksa oleh seseorang lalu kemudian seseorang itu pun muncul ke tengah arena dan ternyata sosok itu adalah Jack Hanma sambil melepaskan bajunya Jack pun mengatakan kalau pickle pasti akan mengerti maksud kedatangannya itu di sisi lain pickle pun tampak menyeringai lebar dalam hatinya pickle mengatakan kalau dia sangat menyukai tempatnya sekarang ini pickle merasa puas karena walaupun dia hanya terdiam kesenangan pun akan selalu mendatanginya dan salah satunya adalah Jack Hanma yang pickle anggap berbeda dari lawan-lawan sebelumnya lalu tiba-tiba saja Jack berlari sangat kencang lalu menghajar wajah pickle dengan sangat telak tapi sayangnya pukulannya itu masih belum cukup kuat untuk melukai pickle melihat pickle tampak baik-baik saja Jack pun menyadari kalau sekeras apapun dia memukulnya pukulan itu tidak akan berdampak apapun pada otak pickle itu karena tulang leher pickle yang sangat keras seperti kerbau tapi dari itu semua yang membuat Jack sangat tertarik adalah gigi taringnya karena menurut Jack gigi taring pickle itu jelas dipakai sebagai senjata untuk bertarung lalu kemudian keputusan gila pun akhirnya terjadi saat Jack meminta pickle untuk saling beradu gigitan saat ini Jack menyadari kalau gigitannya itu pun cukup kuat karena dia sering mengasah giginya itu hingga bisa mengoyak sebuah kelapa dia seakan ingin mencoba sekuat apa gigi taring yang bahkan dapat mengoyak kulit tebal dinosaurus itu giginya atau gigi taring pickle lah yang lebih kuat ya walaupun lagi-lagi pickle tidak mengerti apa yang Jack ucapkan tapi dia pun memahami apa yang Jack inginkan lalu kemudian pemandangan yang tidak biasa pun terjadi ketika mereka berdua melompat dan saling beradu gigitan di tempat lain terlihat Baki yang saat ini sedang menelpon kakek Tokugawa Baki mengatakan kalau besok dia ingin bertarung melawan pickle di atas arena tapi melihat pertarungan sengit saat ini Tokugawa pun memberitahu Baki kalau permintaannya itu sudah terlambat karena dia sudah didahului oleh saudaranya Jack Hanma dan tampak Baki pun sangat terkejut mendengar jawaban Tokugawa sementara di atas arena pertarungan sengit pun masih terjadi tapi tiba-tiba saja dengan kekuatan rahangnya pickle pun mengangkat Jack dengan sangat enteng lalu kemudian pickle memutar-mutar badan Jack di udara dengan gigitannya hingga Jack pun terlempat dan tampak saat ini pickle sedang mengunyah sesuatu yang ternyata apa yang pickle makan itu adalah setengah wajah dari Jack Hanma dan saat ini wajah Jack pun hanya tinggal setengah saja kejadian itu jelas mengejutkan Tokugawa tapi melihat Jack masih tersenyum Tokugawa pun menyadari kalau Jack belum menyerah walaupun saat ini wajahnya sudah dikunyah melihat Jack tidak berdaya pickle pun mendekatinya dari arah belakang dan saat dia akan menerekam tiba-tiba saja Jack meloncat sambil meninju rahang pickle sekuat tenaga bahkan pukulannya itu pun hingga menghempaskan pickle yang memiliki bobot hingga 200 kg hanya saja walaupun begitu Jack pun menyadari sensasi berbeda saat dia memukul rahang pickle itu karena dia sudah banyak sekali menghancurkan rahang lawan-lawannya tapi baginya rahang pickle tidak sama dengan mereka karena saat memukulnya tadi Jack merasa rahangnya itu sangat berat seperti memiliki bobot hingga 200 kg yang artinya meski Jack berhasil memukul pickle dengan seluruh kekuatannya pukulan itu tidak akan bisa mengetarkan otak pickle sedikit pun Sin pun tiba-tiba memperlihatkan Profesor Pain yang datang mendekati Tokugawa dia berkata kalau saat ini bukanlah waktu yang pas untuk mengkagumi ketangguhan fisik pickle karena saat ini pickle sudah memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan serangan andalannya serangan yang bahkan dapat menumbangkan Katsumi dan Retsu dalam sekejap mata tapi di luar itu semua Profesor Pain pun mengakui kalau Jack dapat mendesak pickle hanya dengan dua pukulan saja di sisi lain terlihat Baki dan Retsu yang sedang berlarian menyusuri lorong ke tengah arena lalu sesampainya di sana dia pun melihat pickle yang saat ini sedang mengeluarkan serangan andalannya begitu pun dengan Jack Hanma yang dengan sekuat tenaga menahan serangan itu dengan kedua tangannya lalu tiba-tiba saja semua orang tampak tidak percaya ketika Jack berhasil menghempaskan pickle hingga terpental sangat tinggi menuju kursi tribun penonton setelah kejadian itu terlihat juga otot-otot Jack berkedut kencang yang menandakan kalau doping andalannya itu bekerja dengan maksimal dan melihat pickle terpental hingga 20 meter Baki pun merasa kalau dirinya memang sudah terlambat karena menurutnya saudaranya itu bisa saja menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan pickle dan jelas hal itu membuat Baki sangat kesal sementara itu Jack ternyata sudah mendatangi pickle yang baru saja bangkit dan hanya dengan satu tangan saja Jack mengangkat kepala pickle lalu dengan kencang membenturkannya saat itu Jack yang terlihat kesal pun bertanya pada pickle apakah manusia modern saat ini sudah berevolusi kemudian dengan sekuat tenaga Jack pun melempar pickle hingga ke tengah arena tapi tidak berhenti sampai di sana Jack yang masih kesal akhirnya meloncat ke tengah arena dan melepaskan kekesalannya itu sambil menendang kepala pickle dengan sangat kencang lalu kemudian dengan brutal kerongkongan pickle pun dia injak saat itu Jack berkata kalau dia menjalani hidup yang keras dia bahkan mengorbankan makanan lezat wanita, uang status, bahkan kejayaan hanya untuk satu hal yaitu menjadi lebih kuat Jack juga mengaku kalau dia tidak pernah berhenti berlatih hingga otot kandung kemihnya rusak memakai berbagai macam obat hingga sekarat dan bahkan memanjangkan tulang sambil menahan rasa sakit yang luar biasa agar menjadi semakin besar dan semuanya itu dia lakukan semata-mata hanya untuk mengasah kekuatannya dan menurutnya itulah satu-satunya hal yang paling dia dambakan kemudian secara tiba-tiba Jack menggigit kuping pickle lalu menariknya dengan sangat kencang dan tidak berhenti sampai di sana Jack juga mengembalikan kuping itu dengan sebuah tendangan dan kuping itu pun akhirnya ditangkap oleh pickle ya meski pickle belum pernah sekalipun melihat cermin tapi dia pun paham kalau yang sedang dia pegang sekarang adalah salah satu anggota tubuhnya menyadari hal itu pickle pun akhirnya murka dan kali ini dia tidak akan mengampuni Jack seseorang yang sudah merampas salah satu anggota tubuhnya setelah itu Jack kembali menghempaskan pukulannya ke arah pickle tapi anehnya walaupun dari jarak dekat pukulan itu sama sekali tidak mengenainya dan seakan-akan Jack juga seperti mendengar suara dentuman keras hanya saja melihat pickle tidak mengelak sedikit pun membuat Jack terperang Jack juga bertanya-tanya apakah pickle mengelak di detik-detik terakhirnya dan kenapa saat ini aset tebal tiba-tiba menyelimuti arena dari kursi penonton terlihat Bucky dan Retsu yang begitu terkejut melihat apa yang sedang terjadi di sana kemudian Retsu pun bertanya pada Bucky apakah kau melihatnya lalu Bucky pun menjawab ya aku pun melihatnya setelah itu Jack yang kesal akhirnya kembali menendang pickle sekuat tenaga dengan kaki kanannya tapi lagi-lagi tendangan itu tidak mengenai pickle dan anehnya saat pickle menghindar dentuman keras pun kembali terdengar lalu asap tebal juga kembali menghalangi pandangannya tapi tiba-tiba saja pickle pun kembali muncul dan hal itu jelas mengkagetkan seorang Jack Hanma melihat kejadian itu tentu saja membuat Jack kebingungan karena Jack menganggap serangan tadi seharusnya mengenai pickle dengan sangat telak tapi setelah dia melihat pembatas arena yang hancur Jack pun akhirnya paham lalu membayangkan apa yang sudah terjadi sebelumnya menurutnya saat dia melancarkan serangan tercepat dan terkuatnya itu Jack mengira pickle tidak bisa menghindari serangannya tapi sebaliknya bukan hanya menghindar pickle juga memanfaatkan tembok 10 meter di belakangnya untuk memantul dan kembali berdiri di posisi awal kejadian itu jelas membuat Jack merasa sangat konyol karena dari tadi dia tidak menyadari pergerakan pickle dan hal itu pun terjadi sampai 2 kali di momen itu tiba-tiba saja Jack mengingat sebuah kisah lama jika seorang manusia dan seekor kucing bertarung di dalam sebuah kandang di sana kucing memiliki senjata lebih banyak dibandingkan manusia seperti cakar, taring, dan refleks selain itu menurutnya kucing juga memiliki kemampuan motorik dan kecepatan yang luar biasa sehingga manusia tidak mungkin bisa mengalahkan kucing di dalam kandang jika tanpa senjata walaupun manusia memiliki berat puluhan kali dibandingkan seekor kucing yang artinya di jaman purba pickle bergerak dengan kecepatan tinggi yang bahkan mustahil dikejar oleh refleks seekor dinosaurus dan begitulah cara pickle mengalahkan mereka jadi menurutnya dengan mengalahkan pickle sama saja dia sudah mengalahkan dinosaurus kemudian Jack dan pickle pun terlihat akan saling beradu pukulan hanya saja saat itu untuk pertama kalinya Jack berdoa kepada Tuhan dalam doanya Jack memohon agar diberi kemenangan sayangnya semua doanya itu sudah terlambat karena pukulan Jack sama sekali tidak berdampak apapun pada pickle malah sebaliknya pukulan pickle dengan sangat telak mendarat di rahang Jack kemudian pickle pun melanjutkan serangan dengan tangan kirinya lalu dilanjutkan dengan pukulan uppercut saat badan Jack masih melayang di udara dan tanpa ampun pickle kembali menghancurkan rahang Jack dengan pukulan terakhirnya bahkan saking kerasnya pukulan itu Jack pun sampai terhempas hingga pembatas arena dan kejadian itu pun jelas membuat semua orang terkejut melihatnya melihat Jack terkapar tidak berdaya pickle pun mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan lalu kemudian dia pun melakukan selebrasi sambil menari hanya saja tidak lama kemudian pickle pun menangis yang bertanda kalau sebentar lagi Jack akan menjadi mangsa lalu secara perlahan pickle pun mendekati Jack yang sudah tidak berdaya dan melihat saudaranya itu akan dimangsa Bucky pun pergi ke tengah arena untuk mencegahnya tapi tiba-tiba saja pickle terdiam seakan merasakan tanda bahaya dan rupanya saat itu pickle melihat Jack seolah-olah dia adalah lebah raksasa lalu kemudian pickle pun meninggalkan tubuh Jack begitu saja scene kemudian memperlihatkan pickle saat masih belia saat itu untuk pertama kalinya dia diserang oleh seekor lebah ya walaupun pickle berhasil membasmi lebah tersebut lalu memakannya tapi tiba-tiba saja dia mengalami sengatan hebat bahkan rasa sakitnya itu pickle ibaratkan seperti gunung meletus yang mengalirkan magma di dalam mulutnya karena tidak sanggup menahan rasa sakit itu tanpa sadar tubuhnya pun terasa lumpuh dan dari kejadian itu pickle belajar kalau ternyata ada makhluk yang tidak mati walaupun sudah dihabisi dan pria yang baru saja dia kalahkan itu merupakan salah satunya karena meski terkapar pickle yakin dia masih bisa menyerangnya menyadari hal itu pickle pun lebih memilih diam di pojokan sambil mengeluarkan keringat dingin hal itu pun jelas membuat Bucky dan Tokugawa kebingungan lalu kemudian karena mengkhawatirkan Jack Tokugawa pun dengan gegabah menyentuhnya ya walaupun saat itu Bucky sempat untuk melarangnya tapi nyatanya hal itu sudah terlambat karena tiba-tiba saja Jack menyerang Tokugawa dengan kedua jari tengahnya tapi untungnya Tokugawa terselamatkan karena tinggi badannya yang kurang melihat kejadian itu Bucky pun menjelaskan kalau seandainya saja tadi pickle menyentuh Jack maka jari tengahnya itu mungkin akan mencolok kedua telinga pickle dan akan memutuskan medulanya kemudian Retsu pun membalas kalau saja hal itu sampai terjadi pasti hasilnya pun akan berbalik dan itulah ingatan yang Jack Patri ke sel-selnya sendiri sebelum dia pingsan dan saat ini meskipun tidak sadarkan diri Jack berhasil mengacungkan jari tengah terkuat di dunia scene pun tiba-tiba memperlihatkan dokter kureha yang saat ini sedang menangani Jack dan kemudian tampak Tokugawa dan Profesor Payne datang menemuinya disana dokter kureha mengatakan kalau sebagian luka Jack pasti akan membekas terlebih lagi Jack juga mendapatkan cedera parah pada tulang lehernya tapi untungnya walaupun terkena cedera parah sarafnya tidak terdampak dan itu pun disebabkan oleh fisik Jack yang luar biasa mendengar penjelasan itu Tokugawa pun kembali bertanya pada dokter kureha mengenai hantaman jari tengah Jack yang tiba-tiba saja terjadi saat dia pingsan kemudian dokter kureha pun menjelaskan tentang sebuah fenomena langka ketika seseorang yang kehilangan kesadaran atau bahkan kehilangan nyawanya tapi tubuhnya saat itu masih bisa bergerak dan fenomena itu pernah terjadi pada saat peperangan konon katanya dahulu kalah sekelompok tentara berhasil menangkap beberapa pasukan lawan dan mengingat hal itu terjadi pada saat peperangan maka mereka pun akan langsung dieksekusi tapi sebelum kejadian itu terjadi komandan pasukan yang tertangkap mengajukan sebuah permintaan komandan itu meminta apabila nanti ia dipenggal dan masih bisa berlari sambil membawa kepalanya melewati barisan pasukannya maka bebaskanlah semua prajurit yang berhasil dia lalui mendengar permintaan konyol seperti itu jelas saja menjadi bahan tertawaan kemudian para tentara pun mengatakan coba saja kalau bisa ungkap mereka hingga akhirnya eksekusi pun terjadi dan tanpa disangka sang komandan itu berhasil berlari melewati barisan pasukan sambil membawa kepalanya dan menurut dokter kureha itu merupakan sebuah kejadian nyata sehingga tidak mengherankan Jack Hanma bisa melakukannya karena dalam keadaan tidur ataupun terjaga dia masih saja berambisi mengejar kekuatannya dia selalu mencoba cara agar tetap bisa bertarung walaupun sudah ditumbangkan dan taktik itu pasti sudah dia tenamkan di setiap sel dalam tubuhnya tapi tidak lama kemudian seorang suster pun muncul lalu mengatakan kalau saat ini pasiennya Jack sudah menghilang scene pun tiba-tiba kembali ke underground arena dan rupanya Jack yang kabur dari rumah sakit kembali mendatangi pickle disana juga tampak Jack dengan sopan meminta maaf karena tadi dia sudah meninggalkan pertarungan dan saat pickle terperanga dengan kedatangannya itu tiba-tiba saja Jack tanpa aba-aba menendang kepala pickle sebanyak 5 kali tapi mendapatkan tendangan sebanyak itu anehnya pickle tidak melawan malahan saat ini pickle terlihat berusaha untuk melarikan diri sebenarnya saat itu pickle tidak mendapatkan cedera para bahkan buat dia yang terbiasa melawan para dinosaurus kekuatan Jack Hanma sama sekali tidak ada apa-apanya hanya saja saat ini pickle berhadapan dengan lawan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya tidak mati setelah dihabisi bahkan saat mati pun dia masih bisa melawan karena setiap dia mengalahkan lawan-lawannya dulu mereka pun mati dan tidak pernah bangkit kembali oleh karena itu saat ini pickle pun berlari ketakutan bagaikan manusia biasa yang takut pada hantu dan menghindari hal-hal yang misterius tapi tiba-tiba saja pickle pun berhenti berlari dan akhirnya dia berusaha melawan ketakutannya itu demi sebuah kehormatan sebagai makhluk perkasa dari zaman perubakhala lalu kemudian dengan seluruh kekuatannya pickle pun menghajar Jack dengan tangan kirinya sebuah pukulan yang sangat dasyat yang bahkan membuat Jack berputar-putar hingga berulang kali dan bagi Jack Hanma hal ini adalah kedua kalinya dia kalah dua kali pada hari yang sama dan untuk kedua kalinya juga Jack tersadar di ruang perawatan yang sama hanya saja melihat Jack masih ingin bertarung Tokugawa pun berusaha untuk menghentikannya begitu pun dengan Profesor Payne tapi sayangnya Jack yang keras kepala lagi-lagi mencabut infusannya dan berlari keluar ruangan untuk kembali menantang pickle untungnya di saat yang bersamaan Bucky pun datang menghadang Jack saat itu Bucky pun mencoba untuk menasehati Jack Bucky mengingatkan kalau dia mengerti perasaan kakaknya itu bukan karena mereka bersaudara tapi karena mereka berdua terlahir sebagai seorang pejuang ya walaupun pahit Bucky mengatakan kalau pertarungan itu memang sudah berakhir hanya saja Jack lagi-lagi mengacuhkan nasihat Bucky lalu melewatinya nah karena kesal dengan kelakuan kakaknya itu Bucky pun berteriak memanggil Jack dan memberitahunya dengan lantang kalau sebagai petarung dia sudah tamat setelah itu Bucky pun menjelaskan kejadian sebenarnya setelah Jack tumbang ketika kakaknya itu kalah untuk kedua kalinya pickle kemudian membopong Jack ke atas gedung dengan sangat hati-hati lalu di atas gedung itu dia pun mengikat Jack pada sebuah tiang dan tujuan pickle melakukan hal itu adalah mengawetkan Jack sebagai cadangan makanan tapi untung saja Jack masih bisa terselamatkan dan sebagai pejuang jelas hal itu merupakan sebuah penghinaan Bucky pun kembali menyadarkan Jack kalau pickle sama sekali tidak menganggap Jack sebagai musuh melainkan sebagai makanannya lalu kemudian Jack pun berteriak dengan sangat kencang setelah menyadari kenyataan pahit tersebut Sin pun kemudian beralih ke rumah Tokugawa dan tampak disana dia sedang berbincang dengan Yujiro Hanma Tokugawa mengatakan kalau saat ini Bucky sudah berada tepat di depan pickle untuk menantangnya hanya saja disana Bucky telah menunggu berhari-hari tanpa makan karena pickle baru saja terlibat pertarungan hebat dengan Jack Hanma karena itulah Tokugawa meminta pendapat Yujiro apakah menurutnya Bucky bisa menang? karena pertarung hebat sekali beretsu Katsumi bahkan Jack pun berhasil pickle tumbangkan dan mereka bertiga bisa saja mengalahkan Bucky hanya saja Yujiro menyangkal perkataan Tokugawa karena menurutnya Bucky memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka bertiga itu karena darahnya mengalir pada tubuh Bucky dan jelas Bucky adalah keturunan Hanma mendengar hal itu Tokugawa pun menjawab kalau Jack juga mewarisi darah Hanma tapi dengan santai Yujiro mengatakan kalau Jack hanya sedikit mewarisi darahnya karena sudah jelas dari kekalahannya itu membuktikan bahwa Jack kurang mewarisi bakat bertarungnya lalu kemudian Tokugawa pun kembali bertanya pada Yujiro Hanma apakah dia ingin melawan pickle? mendengar pertanyaan itu Yujiro pun tersenyum lalu sambil meluapkan amarahnya Yujiro berkata walaupun Bucky kurang meyakinkan tapi dia juga merupakan pertarung yang kuat dan mereka berdua memang ditakdirkan untuk saling berbaku hantam kemudian Yujiro juga menambahkan siapapun yang akan bertahan nanti sudah pasti dia akan melahapnya oke terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir untuk lanjutannya gue upload secepat mungkin guys ditunggu aja ketemu lagi di video gue selanjutnya ciao